Ya, sebagai tambahan untuk itu ya Jadi memang kalau kita itu penguasa Kita harus yang namanya maintain order ya Mempertahankan order, mempertahankan otoritas Dalam suatu sistem kerajaan, kenegaraan Ada sistem yang namanya aparat negara, perangkat negara Hukum ya terutama ya Jadi ada penegak hukum misalnya Penegak hukum itu kan penegak kekuasaan negara Ada pemberontak, kirim tentara Kirim primob, itu penegakan hukum Sebuah klembor, saya itu penguasa Jakarta adalah penguasa Indonesia Elu melawan Jakarta, saya kirim primob Saya kirim tentara Di semua wilayah Indonesia, siapapun yang menantang Kemerdekaan otoritas negara, NKRI Harus siap berhadapan dengan aparat negara Nah, kita sebagai penguasa Laki gitu ya, pemimpin Itu harus sadar Siapa yang berpotensi melawan saya Siapa yang berpotensi melawan otoritas saya Terus, kalau ada Saya akan bersikap apa Pastikan kita punya SOP Jadi kita harus punya kepekaan Kapan anak-anak saya memberontak Kapan istri saya memberontak Kita harus punya petunjuk Kita harus mempertahankan order Maintain order Pertahankan otoritas Nah, lelaki yang memahami otoritasnya Tidak akan egois sebenarnya Dia mempertahankan otoritas Itu ada tujuannya Sama seperti kecemburuan para wanita Kata cemburu Kalau kita lihat dalam bahasa asli adalah Cara untuk mempertahankan keutuhan keluarga Itu kecemburuan dalam makna asli Jadi, sama Ketika kita mempertahankan otoritas Mempertahankan order Itu untuk mempertahankan keutuhan keluarga Kenapa wanita memberontak Jangan-jangan dia punya lelaki lain Kenapa anak-anak memberontak Jangan-jangan dia punya panutan lain Bukan saya Itu masalah besar Panutan di keluarga harus babak Kalau sampai panutan lain ada Dan menganggap babak tidak penting Itu pemberontakan Itu Pikiran kita bisa deklarasi Ini pemberontak ini Pakai LG Pelanggaran legal ground ini Saya dimakar Ada yang melawan Nah itu Makanya Pendidikan kepada para lelaki adalah Pendidikan kepada para pemimpin Para raja Bagaimana mempertahankan kekuasaan Makanya Termasuk saya juga mengamati Dulu pernah juga memandu Ada Ketika dua orang pacaran Kemudian perempuannya sangat friendly Dengan banyak pria Marah lah lelakinya Kemudian Tanya ke saya kan Gimana mas ini Ya Multimatum saja Kalau kamu masih mau jadi pacarku Jangan komunikasi seperti itu Jangan komen-komenan seperti itu Di media sosial Jadi Putuskan Kamu akan memilih aku Atau Relasi dengan Teman-temanmu yang friendly itu Setelah saya bilang gitu Nampaknya dia benar-benar Mau multimatum Si cewek mulai mengurangi Komen-komen dengan para pria Di media sosialnya Itu cara Mempertahankan order Nah itu Saya rasa Para lelaki Banyak yang sudah auto ya Saya gak perlu ngajarin Pasti akan marah gitu ya Dia mempertahankan order Karena Ini tuh ada di dalam Blue brain kita Dalam cetak biru jiwa Para lelaki itu sudah ada Nah Itu yang default ya Ada yang lebih advance Adalah aware ini Perempuan ini Sedang mengendalikan saya Atau tidak Itu nanti Bahasanya agak-agak Advance Karena seringkala ada Kasus-kasus yang Sulit dinilai gitu ya Tapi saya sendiri Sudah punya banyak data gitu ya Para perempuan yang berusaha Mengendalikan lelaki Makanya tadi saya bisa bahas Oke itu tambahannya Untuk kesaksian Jeffrey tadi Silahkan yang lain Kalau ada komentar Pertanyaan Berkaitan dengan Dosa Atau kutub bersalin Kalau dari Beberapa kesaksian Memang Sudah ada ya Beberapa yang Akhirnya jadi lancar Kayak Ibu Saya beritahu Ibu Julia Istrinya Pak Irawan Kemudian Kemarin juga ada Ibu Gina Kayaknya kesaksian juga Tentang itu Ada yang bilang Rasa sakitnya berkurang Dan sebagainya Itu secara jasmani Pengakuan-pengakuan Kutub bersalin Tapi yang Yang Hasrat mengungguli suami Ini aku tidak tahu Karena ini kan hasrat Jadi aku tidak bisa Kontrol gitu ya Tapi ya Kita lihat Nanti ada gak Kesaksian-kesaksian Para wanita Sesudah Ini itu Ada yang mengaku Mulai bisa menentukan diri Dan sebagainya Itu kesaksian yang saya tunggu Dari para wanita Atau setidaknya Dari para suami Memperhatikan Apakah dengan Istriku yang Pengakuan Ini Terus kemudian Ada perubahan Di Dalam diri istrinya Nah nanti Dicek Itu apakah Berlaku juga Untuk para istri Yang gajinya Lebih banyak Atau duitnya Lebih banyak Dari para suami Karena seperti yang Saya bahas kemarin Para wanita Akan jauh Lebih sulit Taat Kalau dia Memegang uang Lebih banyak Kalau suaminya Tampan Bagus Gagah Itu ya Tapi Kalah dengan uang Itu bisa diterima Karena pengendalinya Wanita Jadi walaupun Di depan publik Kelihatan Wah Suaminya Yang jadi Kepala Gagah Tapi di belakang Ternyata istrinya Karena mengendalikan uangnya Gajinya lebih banyak Penghasilan lebih banyak Usaha lebih lancar Itu akan terlihat Apakah Para wanita itu Bisa Para istri ini Bisa Menjalankan Peran ketundukannya Sebagai penolong Dan apakah Para pria yang Kalau tadi Gagah Apa Secara jasmani Nah bayangkan Dia Jelek Pendek Dan gendut Secara jasmani Tidak elok dipandang Duitnya juga Lebih sedikit Dari istri Itu Pasti 99% Para istri Kesulitan Terlebih lagi Punya watak yang jelek Mabuk-mabukan Sudah gak punya uang Mendeman Senangannya main Judi Dan sebagainya Apalagi selingkuh Wah Itu sudah Segala jenis Otoritas Lelaki Sudah runtuh Di mata Para istri Tidak Tidak Tidak